Pengukuhan nama Sultan Toha Saifuddin Panitia khusus mencari nama dan lambang Institut Agama Islam Negeri Jambi yang diberi hak oleh yang terhormat Gubernur KDH tingkat 1 Provinsi Jambi dengan keputusan nomor 40 garis miring KPTS garis miring 67 dalam sidang pada tanggal 19 dan 20 Agustus 1967 setelah mengadakan peninjauan secara seksama dan sepenuh hati maka atas taufik dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa memutuskan, mengusulkan, mengabadikan nama Sultan Toha Saifuddin Jambi menjadi nama Institut Agama Islam Negeri Jambi Adapun dasar pokok dalam pengukuhan ini adalah penghargaan atas semangat juangnya yang pantang menyerah dalam menegakkan, membela kebenaran dan keadilan membela kehormatan dan hak kemerdekaan tanah air, bangsa dan negara serta agama Islam yang dicintainya Pertama, atas dasar kecintaan rakyat daerah Jambi terhadap pribadi dan perjuangan beliau yang suci dan luhur Dengan pengukuhan nama beliau pada lembaga pendidikan Islam ini terkandung penghargaan semoga Institut Agama Islam Negeri Jambi akan meneruskan cita-cita dan semangat juang beliau Kedua, semoga Institut Agama Islam Negeri Jambi mendapat kecintaan di lubuk hati rakyat Jambi dan umat Islam Sehingga dalam menuaikan dakwah Islamiah mencapai sukses Alasan-alasan yang menjelaskan landasan pegangan keputusan tersebut di atas dengan jelas terentang dalam sejarah beliau sebagai pimpinan rakyat Jambi sejak tahun 1841 Sampai akhir hayatnya di Medan Laga Perang Visabilillah tahun 1904 Sultan Toha lahir di kalangan Istana Kerajaan Jambi Pada tahun 1841 diangkat menjadi Pangeran Ratu atau Perdana Menteri Kemudian dipercayakan sebagai pimpinan tertinggi menjadi Sultan Kerajaan Jambi menggantikan pamannya Sultan Abdurrahman Nasaruddin yang wafat pada tahun 1855 Masa perjuangannya yang panjang itu terpusat di daerah Pertama di Istana Jambi dan kedua di front Perang Gerilya Visabilillah di daerah Uluan Jambi Dimulai sejak pecahnya konfrontasi fisik tahun 1858 Dalam menuaikan tugasnya sebagai pimpinan dan dakwah Islamiah itu terlihat dengan jelas suatu syurita ladan yang perlu dimiliki oleh setiap putra bangsa khususnya umat Islam, hal ini menjadi pegangan panitia dalam pengambilan keputusan 1. Jiwa Islam yang dalam dan luas A. Begitu kerasnya faham beliau dalam menjalankan syariat Islam beliau selalu mensucikan rumah dan tangannya setelah kedatangan tamu kafir penjajah B. Beliau dalam dakwah-dakwahnya selalu memperingatkan rakyat supaya jangan memilih pemimpin selain orang Islam demi kehidupan dan kemajuan agama Islam di kemudian hari Untuk mencapai maksud tersebut, maka di dalam pidato-pidato atau ceramah-ceramah beliau sering mensir ayat-ayat Al-Quran Artinya, wahai sekalian orang mu'min, janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin kamu melainkan orang mu'min Untuk kehidupan, kemajuan dan kemerdekaan agama Islam yang dicintainya itu maka beliau dengan tulus dan ikhlas memilih medan juang perang visabilillah bersama-sama daripada menjadi boneka kafir penjajah C. Untuk melancarkan pelaksanaan syariat Islam dan mengatur ketertiban kehidupan masyarakat beliau mendirikan lembaga kehakiman di tiap-tiap merga di daerah Jambi Usaha ini amatlah penting, artinya, bila kita ditempatkan dalam ruang waktu kejadian tersebut di mana alat perhubungan sangat sederhana dan sulit sedangkan letak kampung-kampung di daerah Jambi berjauhan maka lembaga kehakiman tersebut sangat tepat Yang kedua, watak perjuangan asli A. Sikap yang tegas, pantang menyerah dalam mempertahankan, membela hak kebebasan dan kehormatan tanah air, bangsa, dan agama Sepanjang perjuangannya, beliau tidak perlu bersedia berunding dengan kaum kafir atau penjajah walaupun musuh-musuh telah menggunakan bermacam-macam bujuk rayu dan ancaman kekerasan sebab beliau menginsafi sedalam-dalamnya bahwa setiap perundingan yang diajukan si kafir penjajah berarti kerugian atau berkurangnya kemerdekaan kehormatan tanah air, bangsa, dan agama B. Lebih mengutamakan kepentingan tanah air, bangsa, dan agama di atas kepentingan pribadi Oleh kecintaan kepada tanah air, bangsa, dan agama Islam Sultan Taha Saifuddin lebih senang memilih medan juang Perang gerilya yang sengsara bersama rakyat-rakyat Karena ketulusan dan pengabdian kepada kepentingan umum itulah maka rakyat di daerah Jambi bersatu hati dengan pribadi dan perjuangan beliau yang suci dan luhur dimana-mana beliau dikagumi dihormati dan dicintai rakyat Untuk menghargai sumbangan yang luhur dan penuh rasa bakti itu maka segenap anggota panitia telah bersepakat untuk mengabdikan nama beliau menjadi nama lembaga perguruan tinggi Islam Suatu wadah dakwah Islamiyah dimana dahulu untuk maksud yang sama beliau pernah memberikan pengorbanan harta, jiwa, dan raganya Dengan penuh pengharapan, bukan hanya untuk dikenang jasa tetapi semoga semangat juang beliau itu akan diwarisi dan diteruskan oleh setiap alumni Institut Agama Islam Negeri Jambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!